mengatasi penyebaran layu bakteri pada tanaman tomat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channelnya petani kampung pada video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mengatasi serangan layu bakteri pada tanaman tomat namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang konten-konten yang selalu saya upload di channelnya petani kampung sebelum ke pembahasan pokok yaitu masalah mengatasi penyebaran dan tahap awal saya akan berbagi cerita dulu tentang ciri-ciri serangan layu bakteri pada tanaman tomat nah untuk ciri yang pertama ini daun bagian sini ini layu tapi bagian yang lainnya ini tidak jadi untuk serangan layu bakteri sendiri ini dimulai layunya itu separoh-separoh tidak semua nah lalu ciri yang kedua di bagian daun layunya itu di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari ini tetap layu namun tidak keseluruhannya nah lalu untuk tingkat kematian ini layunya bertahan agak lama sebelum si tanaman itu ngedrop ataupun mati nah lalu untuk di bagian pangkal pangkal batang kalau kita potong itu terdapat cairan ataupun lendir putih nah itu adalah beberapa ciri fisik yang ditimbulkan oleh serangan layu bakteri jadi sebelum kita ke cara penanganan ataupun menghentikan penyebarannya maka kita harus kenali dulu ciri-ciri layunya apakah itu disebabkan oleh bakteri ataupun oleh jamur nah untuk mengatasi layu bakteri pada tanaman temat ini bisa menggunakan bakteri sida antibiotik dan kali ini saya akan mengaplikasikan yaitu starner ini merupakan bakteri sida antibiotik dari nupam dengan bahan aktif asam oksolinik ini kualitasnya sangat bagus dan ampuh dalam mengatasi serangan bakteri memang disini ada beberapa pohon 4 atau 5 yang terkena serangan layu bakteri ini bisa dilakukan pengocoran untuk dosis aplikasi dengan menggunakan bakteri sida starner ini yaitu adalah 0,5 sampai 1 gram per liter air karena disini bakteri sida ini ini sangat iri sekali untuk di dosis jadi untuk pengaplikasiannya itu bisa dengan cara dikocor itu 1 gram per liter air nah dan ini untuk pengocoran hanya di bagian tanaman yang terserang lalu bagian samping sini ini yang belum terserang agar penyebarannya bisa dihentikan nah lalu untuk aplikasi yang kedua yaitu dengan cara penyemprotan ini cukup menggunakan 0,5 gram per liter air ini untuk aplikasi di penyemprotan keseluruhan tanaman yang belum terserang intinya itu untuk menjaga dari serangan serangan bakteri nah lalu ada cara yang selanjutnya yaitu adalah dengan membuang tanaman yang terserang layu layu bakteri namun harus hati-hati ini caranya dimasukkan ke wadah ataupun kantong lalu dibakar itu adalah salah satu cara untuk mengatasi penyebaran layu bakteri agar tidak menyebar ke bagian tanaman yang lain lalu untuk yang selanjutnya cara menghentikan ataupun salah satu cara untuk menghentikan penyebaran layu yaitu dengan cara menekan atau menghentikan dulu sementara pemupukan apalagi dengan pemupukan yang mengandung kadar nitrogen yang tinggi karena itu merupakan salah satu penyebab terjadinya layu bakteri maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran layu bakteri karena kerugian yang ditimbulkan dari serangan layu bakteri ini sangat merugikan sekali bahkan saya pernah mengalami hal yang lebih buruknya itu hampir semua tanaman terserang serangan layu bakteri nah jadi untuk antisipasi untuk yang tanaman yang lain bisa kita mengaplikasikan bakteri sida antibiotik stunner lalu yang sudah terkena ini bisa dilakukan pengocoran nah itulah cara ataupun tips dari saya dalam mengatasi serangan layu bakteri terhadap tanaman tomat semoga video kali ini dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi sahabat petani semua yang mengalami kendala dalam mengatasi serangan layu bakteri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati